Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHS Lepers, balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan seperti yang sudah kita saksikan di episode sebelumnya dimana kita dibuat tegang karena penyemaran Nana hampir saja diketahui oleh Alia dan juga Kepin namun ya guys justru disitu Nana malah disuruh menjadi pengasuh bayi Alpin oleh Alia dan juga Kepin dikarenakan bayi Alpin yang selalu merasa tenang bila digendong oleh Nana yang saat ini sedang menyamar sebagai rati dan kemudian Alia dan juga Kepin bersepakat untuk memencadikan Nana sebagai babysitter untuk bayi Alpin namun di sisi lain dimana Nana harus berbohong kepada Dewa tentang semua penyamarannya dan di sisi lain dimana lagi-lagi Alia dan Kepin yang selalu berusaha untuk menjatuhkan mental Dewa dan juga Nana menggunakan bayi Alpin namun sepertinya setelah Nana bertemu dengan Alpin terlihat sekarang Nana sudah mulai tegar dan kuat bahkan Nana mulai menghadapi sindiran-sindiran Alia dan Kepin dengan tenang namun sepertinya sekarang justru berbanding terbalik dengan secara tidak langsung Nana sudah menjatuhkan mental mereka di hadapan semua orang termasuk Dewa dan sepertinya sikap tenang Nana sekarang membuat Dewa sedikit heran dengan sikap tegar Nana saat ini dan di sisi lain Dewa yang mulai curiga dengan sikap Nana yang akhir-akhir ini terlihat aneh di situ Dewa berniat untuk mencari tahu aktivitas Nana terlebih saat Nana yang menerima telepon dari seseorang yang tidak lain adalah Alia di situ Dewa memutuskan untuk menyelidiki Nana apa yang sedang disembunyikannya dan di lading adegan dimana sepertinya Leah salah paham kepada Nana tentang laki-laki yang begitu berarti di dalam hidup Nana di situ Leah menganggap jika laki-laki yang Nana maksud adalah pajar padahal ya guys laki-laki yang Nana maksud adalah junior namun Leah menganggap Nana juga mencintai pajar setelah Leah tahu jika pajar menaruh hati kepada Nana dan di sisi lain dimana Nana yang sedang saat ini merasa bahagia karena Nana bisa selalu bersama junior setelah penyamarannya berhasil membuat Alia dan Kevin percaya dan di tengah-tengah momen kebersamaannya bersama Alpin Nana dikejutkan dengan kehadiran Dewa di tempat tersebut di situ Nana merasa panik saat Dewa mulai mencurigainya yang saat itu Nana sedang dalam penyamaran namun di lain sisi Dewa yang tadinya sempat marah dan tidak setuju dengan penyamaran Nana namun di situ Dewa mulai meluluh setelah Nana menjelaskan semuanya dan Dewa pun mengerti dengan perasaan Nana terhadap bayi Alpin lalu kemudian Dewa pun akhirnya memberi dukungan kepada Nana tentang penyamaran Nana tersebut dan akhirnya di situ pun Dewa mengutarakan pendapat dan perasaannya jika bertemu dengan bayi Alpin apalagi Dewa yang mempunyai kecurgaan kepada Alia dan Kevin tentang bayi Alpin dan di adegan terakhir setelah Nana dan Lia mendengar semua cerita dari Dewa tentang Alia dan juga Kevin yang telah menukar bayi Junior dari dia waktu itu Nana pun akhirnya yakin jika Alpin adalah Junior mereka yang telah ditukar oleh Alia dan juga Kevin nah guys gimana nih komentarnya setelah menyaksikan episode tadi malam silahkan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk selalu sukai videonya kirana official pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati